Gak nemu kandam kita, kamu simpan dimana? Aku nyari-nyari gak nemu dalam tas kamu gak sih? Oh dah, kamu masukin. Coba cek. Iya deh, aku cek. Gue yakin ini ada di DC cakung. Yakin gue di DC cakung cuy. Mentok disitu tuh. Selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Amin selalu gue doakan kalian-kalian di akhir tahun ini cuy ya. Gimana? Nonton baru kemana? Udah nonton party virtual gue aja apa sih? Lampunya udah siap nih. Mana? Let's go gak? Udah siap nih lampunya nih. Yuk. 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 Udah nonton baru aja party virtual kita. Semoga gak mati lampu. Oke hari ini kita bakal bikin asupan ngakak. Dan mungkin ini adalah asupan ngakak terakhir. Yang ada di 2023. Gue bikin asupan ngakak ini sekitar udah mau 4 tahun cuy ya. Jadi terima kasih bagi kalian yang nontonin dari yang rame sampai yang sepi. Kayak sekarang ini. Tapi gak apa-apa cuy. Manusiawi kok. Mungkin yang dulu udah sibuk kerja. Atau emang udah bosan aja. Dengan muka gue yang kayak genek. Tapi apapun itu respect ya buat lu ya. Sehat-sehat. Sukses terus buat lu. Yaudah bagi kalian yang jarinya nganggur kagak jelas tolong. Iya di like dulu. Di subscribe. Dinyalakan loncengnya. Dan tahun depan kita wajib 1 juta subscriber ya. Setuju gak? Iya. Karena tahun ini udah menyerah saya. Lari kita langsung masuk ke meme pertama nih. Oke. Discord buat mabar. No. Discord buat selingkuh. Yes. Sayang ah kamar mandi juga nih. Ah sayang atasan dikit sayang. Hah? Dah stop. Padahal kalau dikasih aku colai disini. Ada gila-gilanya ya sayang. I love you so much sayangku so much. Ya. Disini discord kan buat mabar nih kagak. Buat selingkuh coy. Perkara nih cowok doang. Kita kena imbas ya. Nih WA bini gue. Ya kan? Sebahaya itu. Konteks coy. Kok orkai-orkai segala. Yaudah. Jadi ceritanya itu ada sepasang suami istri ini ya. Yang istrinya tiktoker. Yang satunya itu suaminya itu pilot. Ya selingkuh sama si pramugari. Yang ada di discord ini. Dan ketahuan si istri ini nih. Anjir udah kayak channel gosip aja. Jadi channel gue sekarang ya. Nah ini cetan yang ada di discordnya ya. Kita lihat. Sayang aku gak nemu kandam kita. Kamu simpan dimana. Aku nyari-nyari gak nemu. Dalam tas kamu gak sih? Oh udah. Kamu masukin. Coba cek. Iya deh. Aku cek. Oh no. Gue yakin ini ada di disi cakung. Yakin gue di disi cakung coy. Mentok disitu tuh. Anjrit lah. Kandam kindim. Kandam kindim kayak gini. Ini gak jauh-jauh dari perkembang biakan nih. Ada lagi nih coy. I love you sayangku. Baru jadi satu alisnya. I love you more. Ya sayang jangan seksi-seksi dong. Gak keliatan itu. Dia pusing sayang. Wak-wak-wak sayang. Ah kamar mandi juga nih. Ah atasan dikit sayang. Anjir. Dipap paha cuy. Padahal kalau dikasih aku. Colai disini. Anjir colai di pesawat. Takutnya sial satu pesawat. Jatuh satu pesawat kan gak lucu gitu loh. Aku baru kelar nih. Pap. Oke dipap. Oh ini cowoknya cuy. Gemes sekali sayang aku. Sayang aku lagi nonton ya. Oke sayang aku siap-siap tenis ya. Bentar lagi jalan. Hahaha. Ini sayangku. Asik. Selalu miring kayak otaknya. Bener seratus deh. Tastus. 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 Oh ya biasa. Joks perselingkuhan itu cuy. Oke jam berapa ke akunya. Oh ini janjian cuy. Abis maghrib ya sayang. Jalan kayaknya aku kosongin jadwal. Gak tenis di kamu aja. Lama banget abis maghrib. Yeay. Sampai jam sebelas dong. Jam sepuluhan sayang. Gak apa-apa lama-lama. Gak apa-apa banget dong kok gitu. Takutnya kamu bosen. Enggak lah sayang. Yang bener. Bener sayangku. Asik. Sayang aku sampai kos ya. Cepet banget aku boarding ya. Bad news apa sayang. Dapet ya kamu. Sayang. Wah kok tau sayang tetap mau ketemu kan. Abis beberes sayang. Sayang. Lagi head ceritanya nih. Jadi gagal kan. Perkembang biakan kan. Gitu tuh kalau musang lagi berkembang biak. Enggak aku gak mau saya. Aku minta maaf buat semuanya. Please dengerin aku. Enggak. Bell please. Aku gak bisa. Maaf L. Aku bener-bener gak bisa. Iya. Aku juga gak bisa. Aku udah cukup. Aku pengen sendiri aja. Mau benahin mental aku. Oke. Aku gak suka L. Dikinin. Iya maaf. Aku gak tau harus gimana lagi. Biar gak kehilangan kamu. Oke. Jadi ceritanya. Si cowoknya pun gak mau lepas coy. Dan ceweknya sebenernya udah mau lepas yaudah. Gitu loh. Terus aku bukan apa-apa. Aku cuma takut ini memperburuk mood kamu. Aku gak apa-apa kalau kamu males ketemu. Dan aku gak nuntut apa-apa juga. Kamu gak mau udah Najael. Capek gak sih? Enggak. Kamu itu capek. Udah jangan ditutup-tutupin lagi. Enggak aku serius. Ini aku seneng. Kamu udah gini. Ini aku gak mau ngerusak. Makanya aku nanya. Maaf ya. Aku gak tau deh gimana pikiran kamu. Kalau udah capek pergi aja ya. Jangan pasain. Iya. Kalau aku masih disini ngajetan kamu. Berarti aku gak capek ya sayang. Iya terserah. Gimana kamu? Oke. Iya tapi kamu risihkan. Jangan tanya aku apapun ya. Aku males. Maksudnya tanya apa. Aku gak nuntut apa-apa sayang. Iya itu nanya-nanya kayak gitu gak suka. Oh iya siap sayang. Oke. Cowoknya takut juga nih. Kalau diajak ancam. Dadaah cukup ya. Untuk kasus perselingkuhan. Bangke lah. Kita cari yang lain lagi. Ambil ini nih. Orto lagi liburan. Tiba-tiba dikirimin video di grup keluarga. Oke. Lagi di Candi. Candi Perambanan. Sama sang suamiku. Yang udah tua bangka. Ngambak meluluk dia. Di customer dan tidak tahu berterima kasih. Oke. Kasih tahu bu. Karena. Karena suamiku katanya. Tidak suka jalan-jalan guys. Tapi gitu jadi bener. Ini kan gue udah bapak-bapak ya. Emang bener. Gue lebih suka ngelamun depan rumah. Sambil ngopi. Sambil sebat. Berjam-jam gak apa-apa dah. Serius gak apa-apa. Ini bapak ikut saya yang mancing. Bentar. Ini kalau yang ajak cowok oke. Ini cewek cowok. Ini ikut saya yang aduk semenpa. Agir lah. Air susu dibales air TX. Ya gak salah sih. Bener coy. Tapi masa nyokap lu main paloran gitu loh. Ya mungkin nyokap ya. Melek banget sama teknologi zaman sekarang coy. Jadi wajar. Di hadiahkan lah oleh anaknya. RTX 4090. Ini kagak murah loh coy. Serius. Punya gue aja nih yang 4060 doang. Yang saya suka kok. Anjir lah. Kenapa sih? Giftnya ini mulu coy. Kalau di Instagram. Finding. Dalam tas kamu gak sih? Iya. Di DC cakung kata gue. Bug yang lagi pira saat ini. Mainnya hebat. Kamu yang bug. Oh ini. Pramugarinya ini kah? Halo perkenalkan. Saya Bilada Maika. Saya ingin dikenal sebagai wanita yang tangguh. Dan juga pekerja keras. Hal yang saya ingin tonjolkan dalam pribadi saya. Adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Saya bekerja sebagai seorang pramugari. Tentu saya menghadap. Fix. Ini coy. Gak ke atas sedikit sayang. Ya yang catan tadi tuh cow. Hal yang ingin saya tonjolkan adalah paha saya. Tadi paha inget kan? Saya juga unggul menghancurkan rumah tangga orang. Iya. Bener. Tapi jangan ceweknya doang disalahkan. Itu cowoknya juga sama. Sun gangnya gak kira-kira. Masa mau colai di pesawat kan? Tolong. Hobi saya on Discord. Ya. Betul. Ini lama-lama Discord ya. Setara dengan aplikasi hijau. Anjir. Orang buat main game malah. Dipake buat selingkuh. Kan bangke. Ngopi bawa mobil now. Ngopi bawa eksapator. Beneran coy. Lagi memperbaiki jalan. Apa emang lagi mau ngopi aja nih abangnya nih? Agak lain nih abang. Eh lu asik deh bang. Asik sendiri. Jangan bilang mau ngopi nih. Beneran mau ngopi nih. Kalau stop. Terus turun abangnya. Terus ngopi. Bang-bang ke dah. Lagi kerja malah disuruh cepet ketongkrongan. Ya gini. Ya. Makanya kalian yang lagi nongkrong nih. Terus ngajakin temen. Suruh cepet-cepet. Jangan gitu juga. Takutnya kayak gini ini kejadian nih. Bawa eksapator coy. Anjir. Anjir. Udah gak jelas dari dulu kan. Ini jaman Instagram masih 15 detik coy. Asal lo tau. Dan ini di uploadnya di Miners Project. Ini akun dagelan temen-temen kampus gua coy. Disini. Momen ketika seorang tidak sengaja menemukan kucing langka di hutan Kalimantan. Anjir. Ini anak harimau gak sih? Eh gak coy. Ini dalam kucing. Ini kayaknya ini hasil kawin silang sama kucing sama harimau dah. Iya gak sih? Kok bisa ya? Abis banget coy. Ini kalau diangkut dijual ya. Mahal itu coy. Pemuda Pancasila dalam bentuk imut dan lucu. Masih kecil emang lucu. Udah gede kita yang lucu. Enggak. Itu kayaknya emang kucing nih coy. Bukan harimau itu emang. Itu kawin silang kayaknya dah. Eh. Buruan ngedit. Udah kebuahin laptop juga. Lu mau tipi. Tipi aneh. Apa? Ini mau tipi ini. Bukan. Busuk gede banget. Iya ini laptop zaman dulu coy. Coba ya. Lu jadi orang gak ada bersyukurnya lu. Dibawain yang gede. Ini sekali jolok langsung mati. Listrik. Oh abis. Listrik kontrakan gak kuat. Baru. Baru nyarok setengah bang. Belum semua lu. Laptop aja pahit ini mau. Kayaknya ku duduk. Ku duduk. Ku duduk. Kuduk istri pabrik kan. Bener kata abangnya. Nyolokin laptop yaudah kayak nyolokin magic gear anjir. Ternyata ini suara abangnya yang di ikhlas Spotify premium. Lama-lama kita nyampe di saddle. Nah di saddle lah itu udah rame tuh. Tarik. Tarik. Ya bener. Tali-tali julur ke bawah. Lama-lama kita nyampe. Gak. Berkat abang-abang ini juga. Orang jadi berlangganan premium tuh di Spotify. Karena apa? Karena gak mau dengerin abang-abang ini. Gue sebel bang sama lo. Ya sesebel itu. Sekesel itu sama abang-abang ini. Makanya dia langsung berlangganan Spotify premium. Mantap. Marketing yang bagus Spotify. Keren. Inilah. Resiko orang gak bisa operasi. Ya. Jadinya gak bisa nyetir mobil. Tapi gak apa sih. Untung ada temen. Jadi itulah support dari temen bisa saling membantu. Ya bener. Kenapa ya? Kok gak jalan? Hah? Besar. Bukan jalan. Sorry. Nah ini jalan. Ya harus saling support cuy ya kan. Karena siatunya gak bisa yaudah. Tolong masukin giginya aja. Gak capek kan. Kan yang kenaket kakinya nih temennya aman dong. Gak nyusahin dong. Kalau gitu aja gak bisa jalan gitu loh. Satu risiko abis operasi. Satu risiko abis. Saling melengkapi. Ya itulah. Sendal aja. Kalau satu doang dipakai kan. Kayak gimana. Gak bisa kan. Susah kan. Harus dua kan. Harus pasang. Sama kayak suami istri itu. Kalau gak ada si suami gak bisa tuh jadi anak. Kalau gak ada istri gak bisa tuh jadi anak. Nah kalau yang ini. Masih jomblo ya. Si jam pas. Ya sabar. Sabar nanti di 2024 bisa kok bisa. Slow. Pegang nih omongan gue. Potong nih kuping. Kuping Agus. Jangan kuping gue. Kalau gue bohong. Hi kids. This is your mom. Sekarang ibu umurnya 19 tahun. Ibu belum ketemu nih sama papa kamu. Sekarang tanggal 21 Desember 2023. Which is ini adalah kelas terakhir ibu di semester 3. Ibu cuma berharap kamu mendapatkan kasih sayang yang berbaik dari ibu dan papa hari. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada ibu. Kamu akan menjadi anak yang cantik dan ganteng. Menjadi pintar dan hubungan menjamin seluruh kebahagiaan kamu dengan ibu. Men. Asal laki lu jangan memutuskan untuk child free ya. Hi kids. This is your dad. Sekarang tanggal 20 Desember 2023. Papa 1 sama papa 2. Papa 2 bangun dulu buat anak kita ini. Papa 2. Kenapa papa 1? Kenapa jadi? Papa 2 anjim. Kenapa papa 1? Buat anak kita dulu pai. Buat si kids ya? Iya buat si kids. Si kids sudah besar ya bun. Hashtag exploratory. Tau lilu. Papa 1 sama papa 2. Aduh ya kayak gitu ya. Anjir agak lain nih. Hi kids. This is your dad. And then. This is your grandfather. Say something ya. Say something. Say something apa rokok? Itu something. Bukan. Say something to kids. Kids awak nanti. Anak awak. Di kemudian hadir. Kauin pun belum. Mikirin anakku weh. Marahin pak. Cocok. Ngomong dulu. Ngomong dulu dulu. Nggak. Kawin pun belum. Nanti gue. Mikirin anak coba. Iya. Kayak. Konten ya. Say something. Itu. Ya ya taruh lah punya anak. Alah. Kalau punya anak. Ayah bilang tau. Jangan mikirin. Ini. Kakeknya aja mikirin. Kayak apa. Tau tau. 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 Kenapa kakeknya langsung mengtunamikan fakta. Diguyur fakta. Ini anaknya nonton. Hmm. Gini banget ya. Bokap gue ya. Ani versi wibu coy. Ini. Otosang. Eh. Sekarang. Akhir tahun 2023. Dan Otosang. Baru aja putus sama calon mama kalian. Gara-gara dia gak setuju. Kalau abis nikah. Otosang ngajakin dia tinggal di atas kapal. Biar kayak Luffy. Kayaknya. Ini bajak laut. Kayak mabok laut ya. Teruntuk. Ketiga anak-anakku. Itadori. Anya. Dan Shenlong. Ini beneran bapak wibu nih coy. Semoga kalian bisa saling jaga ya. Soalnya Otosang curiga. Kalau Yemir belum bener-bener mati na. Otosang khawatir. Kalau kekuatan Titan akan bangkit di jaman kalian. Iya sih. Gue yakin. Iya coy. Ingat kan. Di ending Attack on Titan. Ada dua orang. Masuk ke dalam pohon. Takutnya disini ada Yemir lagi tuh. Jadi lagi tuh. Kalau gak percaya. Kalian cek aja tuh episode terakhir. Itu kan bener bang. Kalian udah lari na. Otosang gak spoiler kan. Yaudah. Berhubung kalian bukan keturunan L. Dia. Jadi Otosang gak bisa. Mewarisin Titan ke kalian. Maka dari itu Otosang akan ngajarin kalian cara melakukan Rasen Gun untuk melindungi diri. Ingat bukan buat pamer. Pertama kalian taruh chakra kalian di atas lapak tangan. Terus puter chakra nya sesuai arah unyeng-unyeng kepala kalian. Kalau Otosang sih ke kanan ya. Nah ini anaknya nonton nih. Jangan lupa banget omong Rasen Gun. Rilu. Satu kan. Colab tuh. Asik. Naruto X Attack on Titan coy. Bercolab ria anjir. Udah paling bener diikat aja. Biar main novel lagi. Enggak. Lu harus bisa menerima. Apalagi buat anaknya nih. Kalau bapak-bapak wibu itu emang ada. Anak gue siapa namanya? Levi. Levi diambil dari mana? Dari anime AOT. Tapi habis itu ada dimodifikasi lagi. Ada nama belakang gue. Enggak lengkap coy. Tapi dipanggilnya tetap Levi. Nama bapaknya doang. Ipul. Saipul. Gue aja kocak sendiri anjir. Ipul. Nama anak keren sih Levi. Nama gue sendiri Ipul anjir. Makanya gue gak sepeda itu. Makanya gue lebih suka dipanggil si subur. Ketimbang Ipul. Tapi apapun itu gue tetap bersyukur. Berapa yang udah diberikan orang tua. Gue nama buat gue. Info tenis terdekat dong nyuaks. Aku tenis bentar. BT-nya seharian. Cua. Aku tenis bentar. BT-nya seharian. Cua. Ngakunya main tenis. Lo ke rumah siapa tadi tuh? Si coklatos itu kan? Nih. Nyuaks. Nyuaks. Itu coklat mau wakilkan. Patasan temanku pada ngajak makan disini. Kenapa tuh? Oh abang-abangnya ganteng. Iya, iya, iya. Coba gue yang jualan. Pada gak mau yang beli itu. Yakin gue. Makanya good looking is privilege. Kalau anda tidak good looking. Yaudah jadi good rekening. Ya semoga di 2024 ya. Yakin gue ya. Amin. Jadi mau hp-nya satu kak untuk sekolah. Karena kamu butuh hp untuk sekolah. Aku kirimkan ya. Ini lagi aku packing biar selamat sampai tujuan. Ini betul kan untuk sekolahmu. Jangan untuk main game. Yang aku kirim hp bekas ya. Bukan hp baru. Yaudah aku kirimkan paketnya dulu. Semoga bermanfaat ya. Siapa yang mau hp lagi? Anjir. Giveaway versi low budget. Anjir. Itu hp berasa kayak dibungkus. Kayak lagi ngebungkus keripik gak sih cok? Itu hp kak. Bukan masih kuning. Makanya heran gue. Kotaknya kemana? Kayak packingan risol. Iya kan? Mau minjam uang 500 ribu? Bisa gak dan? Bulan depan kubayar. Oh segitu mah. Maaf gak bisa kak. Lagian aku kerjanya lagi libur. Jadi gak punya uang simpenan. Gimana kalau STNK kamu digedain dulu? Nanti aku ambil bulan depan gimana? Ide yang bagus. Kalau anda punya teman kayak gini. Halal untuk di... Blok. Kesimpulannya. Orang kalau udah main slot urat malunya. Udah rada putus. Setuju yoy. Karena. Ya bodoh amat. Yang penting gue bisa main slot lagi dah. Buat balikin modal lagi dah. Ini janjinya nih buktinya. Nanti aku ambil bulan depan gimana? Itu. Udah ketebak orang ini main slot. Terus rungkat kalah. Mau kaya jalur cepat dari slotnya mana bisa? Ya kerja. Motor mulu gak punya cewek ya? Anjir. Respect boy. Malu gak sih? Lo yang udah tua masih gitu-gitu aja masih jomblo ya? Aduh. Dek. Gak apa-apa. Sama kayak gue dulu. Gue umur 29 baru nikah tuh. Sebelum-sebelumnya. Sering diputusin. Sering ditolak. Keseringan ditolak sih. Tolaknya secara halus. Gak dibalas SMS. Gak dibalas chat. Ah udahlah. Ceritakan masalah lo lagi bang. GAK! Kata-katanya dong. Oh iya. Singkat saja. Kamu memang pacaran dengan dia. Tapi hatinya untuk saya. Bang! Mana jedak-jeduknya? Wah telat cuy. Jedak-jeduknya anjay. Siap kak game. Paham. Lo serba nanggung bang. Jadi cowok nanggung. Jadi cewek juga nanggung. Anjir tengah-tengah. Salah siapa tau. Kelaminnya dua nih bang game nih. Ya sehat-sehat bang game ya. Oke guys. Sekian untuk asupan ngakak di 2023 ini. Dan kita kali ini bener-bener ditutup dengan drama yang amat luar biasa. Perselingkuhan di Discord. Anjrit lah. Gue nunggu-nunggu nih tren di 2023 di Desember ini apa nih kira-kira nih. Ternyata ada coy. Selingkuh di Discord. Hal yang baru nih. Ya udah guys. Sekian untuk video kali ini. Sehat-sehat buat semua ya. Sampai jumpa tahun depan. Salam buat keluarga. Sehat-sehat keluarga. Dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue ya. Selama ini ya. Terima kasih buat lo semua dah. Pokoknya setia-setia ya. Respect buat lo. Sehat terus buat lo. Ya bingung lah berkata-kata apa gitu buat lo. Terima kasih semua. Thanks for watching and see you in next video. Bye-bye.